baru aja di.. apa tuh yang ini? di kajat iya maksudnya baru aja di.. kajatnya kajatnya sajanya tuh kalau gak ada banyak banget saya gak usah masuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kan kawan tuh dapet berkat sih sih sampe ini kalau dilihat dilihat dulu ya eh tuh gapin main peters ayo bih mamet sih bih duh ngapain itu kok bisa nyapuh muka berkat karena tadi tuh baru aja dapet berkat kan kawan tuh wih saya menge-menge lari-lari saya tadi mengkongnya satu mengkongnya satu utuh tapi kijulan poram ya nyuran hehehe ini kan gak kijul nih jika rumah hitam rumah hitamnya kijul hee dan ini suasananya itu sore sore hari kawan kawan wih mantep banget suasananya itu indah banget hari ini karena baru aja gremis loh ming 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 buing ming ming buing ming tuh nanti kucingnya dan tuh baju-baju udah di ppp lagi karena ini sebenernya itu ee lain tempat udah lebaran dan ternyata ini saya tadi tuh agak kecewa banget kawan kawan ternyata saya setelah pulang dari rumah ibu setengah hari loh saya nungguin rumah eh ternyata gak ada yang main kesini eh ternyata disini belum lebaran belum ada yang main bulan hee gak enak wong si an karena cik selamutan kabe tuh yang cari apa itu hehehe aku capek capek banget akhir ini tuh bener-bener capek karena keliling terus an bagus ming i like wah kucing yah ayo men dā mi dia kawan kawan suasananya tuh enak banget sore ini ihh tuh kawan kawan itu yang paling enak tuh itu ada hijau merah pemandangannya enak banget ayo�� aim Popilla tuh Febby lah masih mainan disana dan tadi tuh jajan yang udah dipersiapkan eh belum kelong sama sekali hanya saya sama Yuni aja yang makan-makan tadi kan biasanya tuh bukanya di meja karena mejanya penuh dengan jajan jajanya bukanya tuh di bawah sini saja saya tak bantuin tata-tata dulu kan eh si tata-tata ini masuk yang menenceng enak gue enak saya pokoknya enak saya nggak capek banget hari ini saya nggak jadi bantuin tata-tata kan kawan karena Yuni udah capek banget tuh sekarang langsung aja dibuka aja daripada saya tuh harus menyisih-nyisihkan jajan juga wih banyak banget loh itu yang disisih-sisihkan wih mantep banget akhirnya nanti sama kan akhirnya nanti kawan lebih jalan ente iwak mau gede nih kan waw itu dia kan kawan dapet akhirnya nanti akhirnya jalan-jalan hari itu si suai bisuai nah itu dia kawan si empus udah klonoh 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 ayo ini yang dipakannya ini yang dipakannya nih pinggungnya satu utuh waw mantep banget kalian tuh ini ayam satu utuh ... Jawa bukan aja pakai Jawa astagaaaa gak bapak kita makanya kayak Gino setahun sekali ini Tiere setahun dua kali jagonya dipotong akhirnya kalau gak kayak gini kan jarang tuh makan ayam Terus ada Apem Ada apem juga Karena saya itu udah Karena kita kan udah punya leluhur Jadi itu ada Seperti itu Kalau ada leluhurnya Leluhur itu maksudnya almarhum ayah saya Dan almarhum ayah Yuni ini gitu jadi saya mau masuk sana sebenarnya karena gimana ya eh dari dari sini saja karena karena ini tadi tuh baru aja di aduh hangat ya apakah baru aja di apa di lekaran nih di kat iya maksudnya baru aja di kajatnya sajanya tuh kalau nggak ada banyak banget saya nggak usah masuk aja dari sini itu kopinya ada banyak kan 1 2 3 4 tapi kalau udah dingin saya juga udah nggak mau tapi yang lainnya saya sikat nanti kecuali kembangnya itu kembangnya saya nggak mau dan tuh tadi ada buat obong-obong yang seperti ini karena itu tradisi kawan-kawan jadi masih belum bisa dimana ya ya karena tradisi meskipun mungkin kalau bagi umat Islam tuh sebenarnya nggak boleh katanya syirik atau gimana tapi kalau masalah tradisi itu kayak saya pribadi pun juga nggak nggak berani loh kok bisa dididil didil enak loh kan di lodol wih kayak apa nih loh mbak arin ternyata tuh cari ramban kan kan dan ayam yang disembelih tuh kemarin eh yang itu tuh segitukan kan tuh kau tak mau tuh deh eh segitukan yang disembelih wih udah jago loh sebenernya emang-emang sakjanya aku oke tuh luwong pitek sayur kan nggak apa-apa sebenernya itu nggak masalah si ayam sayur tuh pitek sayur hentinya mangan ini kan jarang mangan ini pitek jauh itu enak akhirnya iya terus piti sama ayam sayur tuh nanti saya mau apa itu namanya di sayur iya mau tak sayur tak sayur agak pedes gitu loh wih mantep nanti aku pedes nanti ya madu ya kayak pedes nanti malah cocok malahan besok mau saya sayur pedes terus saya mau pulukan wih pasti mantep banget rasanya nanti tapi nggak enak sukar diwool loh sukar diwool emangnya orang masak diwool ya oh ternyata orang masak diwool jadinya tuh nggak ada karena saya nggak punya tiwool juga kalau dulu kurung-kurungin tadi saya nggak bisa di lantah kucingnya padahal kucingnya itu udah dikasih makan nih disini bentar-bentar tak nyalakan flashnya dulu biar cerah tempatnya disini tuh saya kasih makan disini dan tuh snacknya tuh jadi udah udah ada makanannya sendiri jadi mohon maaf kemarin tuh kalau ada yang tanya jangan menyenyak kucing atau gimana sebenernya sih enggak cuman mungkin dapat kelihatannya di kamera seperti itu ya apa Oh ya mengkui mengtang ditubruk meng saya ini ingin ditubruk, kenapa main ditubruk meng? hayang meng hayang meng doh tuh hehehe wah 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 kayaknya jajangin, gelombu berubur udah gelomb ya enak nguh? enggak usne-usne sampe ane enak n pelajar nih ini arti aku aduk petai titik aduk petai enak gak ya? aduk petai itu? aduk petai itu? aduk petai itu? aduk petai itu? aduk enak enak loh kalau ayam itu kalau dikasih petai gimana ya rasanya kan beda wah diiris-iriskan kan tuh ini enak lo racaan ya dan itu dia kan kawan akhirnya udah diiris-iris tuh dipotong-potong ayamnya ayam yang sudah mateng mateng nih mantep banget kalau mateng wujud di goreng nih kok oh di dateng lodo ya? kok di dateng lodo gitu? itu kan sih di lodo ini cuma dipanggang lalu direbus sama air santan saya rateng pantar di rateng kerung suaranya ah kemas udah lemes udah lemes banget kan lah terus tuh si apa itu namanya si oyento nungguin setia nunggu ini padahal lo apa? tapi jajah yang mau ini apa ya harap ya? ya harap ya harap gitu jadi video kali ini saya akhiri sampai disini dulu dan hari ini tuh disini sehari raya lebaran maksudnya udah lebaran jadi wah besok yang ingin main monggo udah gak ditutup lagi pintunya udah dilukan kan ya? terimakasih untuk temen-temen semua yang udah mencoba channel saya Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni Channel saya doakan agar temen-temen sehat selalu dan rezekinya tambah lancar amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dengan Terima kasih.